Baru saja saya melakukan kick-off, menandai dimulainya Ketuaan Indonesia di Foreign Policy and Global Health Initiative untuk satu tahun, untuk tahun 2020. Sebagaimana tadi yang saya sebutkan bahwa FPGHI ini terdiri dari tujuh negara yang tadi saya sudah sebutkan satu persatu dan Keketuaan Indonesia mengambil tema Affordable Global Health for All. Nah tentunya pada saat kita melakukan kick-off Keketuaan Indonesia, kita tidak bisa meneglek situasi yang sedang ada saat ini, yaitu merebaknya virus corona yang sedang terjadi saat ini. Dan merebaknya kasus virus corona ini juga sekaligus sebagai pengingat bagi kita semua bahwa tidak ada satupun negara yang dapat imun dari outbreak tersebut, Dari dampak dari outbreak tersebut oleh karena itu diperlukan kerjasama internasional baik di dalam prevensi maupun di dalam penanganan outbreak itu sendiri. Dan disinilah masalah politik luar negeri dapat berfungsi dalam artian dengan menjalankan politik luar negeri kita bisa menggerakkan kesatuan di antara negara-negara, di antara kawasan, di antara bahkan dunia untuk merespon hal yang sifatnya emergensi seperti ini. Tentunya di dalam organisasi internasional ada badan yang bertanggung jawab yaitu WHO, tetapi di dalam komunikasinya maka peran kementerian luar negeri sangat tidak sedikit. Saya ingin mengupdate teman-teman mengenai masalah penanganan warga negara kita yang ada di RRT, terutama saya ingin bicara mengenai keberadaan warga negara kita yang berada di Provinsi Hubei, di mana disitu ada 15 titik karantina atau isolasi dan terdapat secara satu provinsi di semua titik yang di karantina terdapat 243 warga negara Indonesia. Dari 243 tersebut 100 di antaranya berada di Wuhan, dari 100 tersebut 84 adalah mahasiswa kita yang memang belajar di Wuhan, sementara 16 lainnya adalah tamu mahasiswa dari tempat lain, ada pekerja, ada profesor dan juga ada istri dari ekspat kita. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kesehatan dan keselamatan warga negara kita di RRT, terutama yang berada di titik-titik yang saat ini sedang di karantina. Kita terus melakukan komunikasi dengan KBRI, hari Minggu kita melakukan video conference bersama dengan Kementerian Kesehatan, dengan semua perwakilan kita, KBRI Beijing, KJRI Guangzhou, KJRI Shanghai, kemudian Hong Kong, termasuk juga KDEI kita di Taipei, untuk membahas upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk melindungi warga negara kita. Kemarin juga dilakukan rapat lanjutan, jadi komunikasi terus dilakukan. Nah, KBRI Beijing terus melakukan komunikasi dengan para mahasiswa kita yang berada di wilayah-wilayah tersebut. Memang saat ini fokus ada dua. Yang pertama adalah mengenai ketersediaan bahan-bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Dari komunikasi per tadi malam, saya memperoleh informasi bahwa ketersediaan makanan, bahan-bahan kebutuhan sehari-hari kisarannya antara 3 sampai 5 hari. Nah, ini yang kita segerakan untuk kita pasok. Karena sekali lagi, pada saat bahan makanan ini menipis, maka tentunya semua kita menjadi khawatir. Oleh karena itu, duta besar kita melakukan komunikasi bagaimana cara tercepat agar pasokan logistik ini dapat masuk. Yang perlu teman-teman ketahui, Wuhan statusnya adalah lockdown. Sehingga kita tidak bisa membawa makanan masuk dan sebagainya. Semua gerakan kita harus dikoordinasikan dengan otoritas Tiongkok. Termasuk di dalam pengiriman-pengiriman logistik. Nah, kemarin sudah masih ada beberapa toko yang buka, menurut koordinator dari BPI, mereka bisa membeli dari toko-toko yang masih buka. Memang harganya adalah menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, KBRI pemerintah membantu pengadaan logistik tersebut. Nah, ada juga kekhawatiran bahwa pasokan masker yang baik menjadi sangat terbatas. Kita sudah bicara dengan PNPP, dan PNPP sanggup untuk mengirim segera masker melalui Garuda ke Beijing. Dan dari Beijing ada biro pengiriman yang mendapatkan izin dari otoritas Tiongkok untuk masuk ke Wuhan. Dan KBRI perkemarin sudah menghubungi jasad pelayanan yang diperkenankan masuk ke Wuhan untuk membawa masker-masker yang diperlukan oleh para WNI kita. Jadi intinya, kita ingin pastikan bahwa para WNI yang ada di sana, dalam posisi tidak bisa keluar, tidak bisa bergerak, mereka masih dapat menjalankan, tersedia kebutuhan yang mereka perlukan. Jadi dari waktu ke waktu kita berkomunikasi untuk menanyakan apa yang mereka perlukan. Sekali lagi, karena status lockdown tersebut, maka semuanya harus kita lakukan bekerjasama dengan otoritas RRT. Nah, yang kedua, banyak sekali di sini yang mulai menanyakan opsi evakuasi. Tentunya opsi ini adalah opsi yang terbuka. Dan sekali lagi, evakuasi di dalam status sebuah wilayah yang lockdown tidak bisa dilakukan dengan serta-merta. Kita harus bicara dengan otoritas mereka, ada aturan-aturannya, dan kemarin kita KEMLU sudah melakukan rapat koordinasi dengan stakeholders, baik wakil dari Kemenkopol Bukam, dengan TNI AU, TNI sendiri, dengan KEMKES dan lain-lain, untuk mulai memetakan. Apabila opsi tersebut diambil, maka seperti apa? Baik dari rutanya, kemudian persyaratannya, dan sebagainya. Karena antara lain tentunya ada persyaratan yang terkait dengan karantina sebelum berangkat dan setiba mereka di sini. Jadi kita sedang eksersis terus, pagi ini akan ada rapat di bawah pimpinan Menko PMK untuk mematangkan itu. Jadi sekali lagi teman-teman, pemerintah memberikan perhatian yang besar. Kita ingin melindungi keselamatan dan kesehatan UNI. Kita akan upayakan yang terbaik untuk mereka. Tentunya situasinya adalah situasi khusus dan kita akan terus melakukan koordinasi dengan otoritas RRT. Kemarin pagi saya melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Australia. Dan saya juga menanyakan mengenai opsi evakuasi dan jawabannya sama. Dalam artian mereka sedang merancang dan berbicara dengan otoritas Tiongkok mengenai kemungkinan opsi ini. Dan kemarin Kemlu juga menerima wakil dari daerah dalam hal ini dari Aceh untuk memberikan informasi yang detail seperti yang saya sampaikan. Sehingga baik dari daerah maupun masyarakat paham. We care. We do our utmost. Tetapi ada situasi khusus yang kita perlu, apa namanya, situasi khusus yang harus dipertimbangkan juga. Jadi itu teman-teman, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.